Dan pesan untuk para adecik, kalau misalnya support kalian itu ngelah seed minion, pas mereka punya stack yang warna biru, bola-bola warna biru, itu jangan dimarahin cuy. Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Kalian support yang ngelah seed minion, terus dibacutin adecik ya? Ya, mereka mungkin belum tahu sih tentang item support yang boleh ngelah seed minion. Tapi juga ada sih yang salah, belinya Spectral Seekal, tapi malah ngelah seed minion lho. Jadi, Wild Rift kedatangan item support baru, dan gue bakal bahas tentang itemnya, cara pake itemnya, dan buat siapa itemnya. Totalnya ada 3 item ya buat support, yaitu Spectral Seekal, Relic Shield, dan juga Imperial Mandate. Sebenernya juga ada Protect Enchant sih, tapi nanti bakal gue bahas di video yang beda lagi. Barengan sama Meteor Enchant, bareng sama Riftmaker, dan segala macamnya lah, karena item baru kan ada banyak ya. Pertama, kita bahas 2 item support utama dulu, yang bener-bener bagus banget nih, yaitu Spectral Seekal dan juga Relic Shield. Keduanya adalah item support yang bener-bener harus dibeli oleh para support, karena item ini tuh bakal ngasih kalian gold tambahan. Dan kedua item ini, itu punya misinya cuy, yang nantinya kalau misinya udah selesai, itu bakal bisa ke-upgrade. Dan ke-upgrade itu bisa 2 kali lho. Yang pertama, Spectral Seekal. Item ini ngasih 6 AD atau 12 AP, dan ini adaptif ya, tergantung dari kalian nge-build itu apa. Kalau kalian nge-build AD, maka kalian bakal dapet 6 AD dari item ini. Kalau nge-buildnya AP, maka bakal dapet 12 AP dari item ini. Buat yang gak tau, sedahanannya AD itu physical damage cuy, sedangkan AP itu untuk yang magic. Jadi dia punya pasif, dimana item ini tuh bikin kita punya 3 stack cuy. Nah, itu ada bola-bola yang deket badannya warna kuning, nah itu tuh stack-nya. Fungsi stack-nya adalah, saat kita nyerang champion musuh atau nyerang tower, maka kita bakal dapet 30 gold cuy. Nyerang doang lho. Dan karena kita punya 3 stack, berarti kalau misalnya kita nyerang 3 kali, totalnya dapet 90 gold. Dan stack-nya ini bakal keisi lagi 1 stack setiap 10 detik. Dan maksimal itu bisa disimpen sampai 3 stack. Kalau bisa sih jangan sampai kesimpen 3 stack ya, kalau misalnya udah 2 stack itu langsung dipakai aja, serang aja musuhnya. Tapi stack pasifnya ini, yang dapetin gold itu cuma aktif kalau ada temen kita di sekitar cuy. Kalau gak ada temen, ya pasif itu gak ada, bahkan bola-bola warnanya itu bakal berwarna kayak ngeblur gitu loh, belum aktif. Dan juga kalau misalnya kalian ngelasit minion, gold yang kalian dapetin itu dikit cuy, berkurang, cuma 50% doang, alias setengahnya. Tapi kalau misalnya ada minion yang gak kelasit sama temen kita, maka kita bukan dapet bonus gold itu 100% loh. Ini menarik sih ya, kalau misalnya temen kita gagal lasit, kita dapet bonus gold 100% loh. Dan item ini juga ngasih kita gold pasif, yaitu 1 gold setiap 3 detik. Nah kemudian item ini punya misi nih, kayak yang gue bilang tadi ya. Kan item ini ngasih gold ya, yang 1 gold setiap 3 detik, dan juga 30 gold setiap pake stack-nya. Nah nantinya sistemnya bakal ngitung itu, kalian udah dapet berapa gold sih dari item ini doang ya. Kalau misalnya udah nyampe ke 500, maka item ini tuh bakal keupgrade jadi Harrowing Crescent. Dan untuk informasi udah kekumpul berapa goldnya, kalian cek aja di buff yang di bawahnya itu. Di situ keliatan tuh, udah berapa angkanya, itu adalah goldnya. Kalau di situ udah 500, itu nanti bakal keupgrade. Jadi bakal keupgrade otomatis gitu loh. Dan item ini tuh baru bisa keupgrade kalau kalian udah keluar dari battle. Kalau misalnya kalian masih dalam battle, itu dia gak bakal keupgrade cuy, bakal stack di 500 gold. Bang, ini kita gak boleh pakein goldnya bang, gak boleh belanjain goldnya bang, sebelum kekumpul 500 misinya. Boleh cuy, kalian beli bebas apa aja, karena sistem itu bakal ngitung sendiri gitu loh. Nah untuk item yang Harrowing Crescent ini, sebenernya efeknya sama aja ya, tapi statnya sedikit meningkat. Dimana sekarang bakal dapet tambahan 5 ability haste, terus yang tadinya dapet 6 AD atau 12 AP, sekarang naik 2 klilipat. Yaitu 12 AD atau 24 AP. Sisanya pasifnya tuh sama aja, tetap ngasih 1 gold tiap 3 detik, tetap ada stack-nya, ya semuanya sama lah. Dan kalau misalnya berhasil lagi tuh, ngumpulin 500 gold dari item ini, maka item ini tuh bakal keupgrade lagi jadi Black Missed Side. Nah ini udah tier paling tinggi nih itemnya, gak bakal keupgrade lagi. Item ini tuh sekarang ngasih 10 ability haste, naik 2 klilipat, dan sekarang ngasih 20 AD atau 40 AP. Dan saat udah jadi item tier 3, itu pasif yang sebelumnya tuh udah gak ada lagi, stack-stack-nya gak ada lagi. Tambahan bonus gold dari temen yang gagal last hit itu juga udah gak ada lagi, pokoknya udah yang baru nih sekarang nih. Terus juga sekarang yang tadinya kita dapet 1 gold tiap 3 detik, sekarang dapet itu 2 gold tiap 3 detik. Terus sekarang ada pasif spellcraft, dimana kalau misalnya kita nge-kill atau nge-assist champion musuh, maka item sepatu kita, item enchant, itu cooldown-nya bakal berkurang 40% loh. Ini menarik sih ya, berarti kalau misalnya kita lagi war ya, usahain pake dulu item enchant-nya, segera pake item enchant-nya. Karena kalau misalnya kita berhasil nge-kill atau nge-assist, otomatis cooldown-nya bakal berkurang 40% cuy. Terus item ini untuk siapa? Nah item ini tentunya untuk support, tapi khusus support yang bisa nge-pock, bisa nge-haras, atau bisa nyicil musuh. Champion apa bang? Ya tentunya kayak Sona, Soraka, Karma, Morgana, Lakserapin, pokoknya semua support yang bisa buat nyicil-nyicil musuh terus-terusan cuy. Rata-rata sih pasti support enchant ya, misalnya kayak Lulu juga, terus juga Sinami. Ya pokoknya semuanya lah yang bisa nyicil musuh pokoknya. Yang kedua item Relic Shield, nah sama kayak item Spectral Seekle, item ini tuh juga ada misinya dan bisa ke-upgrade 2 kali. Item ini ngasih 100 max HP, jadi ini lebih ke tank ya. Terus ada pasifnya, dimana kita juga bakal punya 3 stack. Nah itu bola itu sekarang warna biru tuh, kalau yang sebelumnya Spectral Seekle, bola-bola stack itu warna kuning. Fungsi stack-nya adalah kita bakal bisa ngelassit atau nge-execute minion yang darahnya di bawah 50% cuy, kalau melee, atau 30% kalau range. Dimana hasil dari ngelassit minion ini, kita bakal dapet gold itu senilai 135% dari hasil kill-nya. Jadi bakal dapet banyak gold ya. Sedangkan temen kita itu bakal dapet 100% gold. Jadi untuk kalian para ADC, kalau misalnya temen kalian support kalian itu beli Relic Shield, terus dia nge-execute minion pas lagi ada stack, itu jangan dimarahin cuy. Karena kalian dapet gold 100% loh, nggak ada rugi sama sekali cuy. Jadi untuk kalian yang beli item ini, itu sangat-sangat dianjurkan untuk ngelassit minion, dan kalau bisa itu minion yang gede yang dilassit supaya gold itu lebih banyak. Karena hitungnya persenan cuy. Asalkan kalian punya stack nih, jangan lupa. Kalau nggak punya stack ya jangan dilassit cuy, rugi inter ADC kalian. Dan nggak cuma itu aja, saat kita nge-execute minion, itu kita juga dapet heal loh, 15-65. Nah, cuma cooldown stack-nya ini agak lama nih, yaitu 20 detik. Sedangkan yang tadi, Relic Shield, itu cuma 10 detik doang. Ya, soalnya gold yang dapet banyak sih ya, jadi cooldown-nya lebih lama lah. Bukan cooldown sih, tapi stack-nya itu kan bakal keisi ulang otomatis ya. Nah, itu butuh waktu 20 detik per 1 stack cuy. Dan maksimal itu bisa dikumpul sampai 3 stack. Terus sama kayak Spectral Seekle, ini kalau misalnya kita nge-kill minion tanpa stack ya, maka kita cuma dapet 50% gold. Dan kalau misalnya temen kita gagal ngelassit, itu kita bakal dapet bonus 100% gold. Dan tentunya kita juga bakal ada pasif gold-nya, yaitu 1 gold per 3 detik. Item ini punya misi di mana? Kan item ini tadi ngasih gold ya, ada yang 1 gold per 3 detik. Ada juga gold yang dari ngelassit minion, yang nge-execute minion. Nah, itu kan dapet 135% gold ya. Itu nantinya sistemnya bakal ngumpulin, bakal ngitung. Yang kalau misalnya udah 500 gold dari item ini aja, maka itemnya bakal keupgrade jadi Targon Buckler. Dan untuk informasi udah kekumpul berapa goldnya, kalian cek aja di buff yang di bawahnya itu. Di situ kelihatan tuh, udah berapa angkanya, itu adalah goldnya. Kalau di situ udah 500, itu nanti bakal keupgrade. Jadi bakal keupgrade otomatis gitu loh. Cuman penghitungan gold di item ini tuh agak beda cuy. Kalau misalnya di Relic Shield ya, kalau dapet 30 gold ya dihitung 30 gold. Nah, kalau disini agak beda cuy. Kan tadi kalau misalnya kita nge-execute minion, itu kan dapetnya itu 135% gold dari hasil kill ya. Nah, itu nggak mentah-mentah dihitung langsung sebanyak itu cuy. Jadi di misi yang 500 gold ini, dia cuman ngitung 63% doang. Misalnya nih, dari ngelassit minion kita dapet 100 gold. Sistemnya tuh cuman ngebaca untuk misinya itu cuman 63 gold doang cuy. Kalau misalnya kalian ada yang bingung, intinya gini nih. Gold yang kalian dapet itu nggak berkurang sama sekali cuy. Bakal tetap aja 135% gold. Cuman untuk penghitungan di misi, itu cuman dihitung 63% doang gitu. Jadi kita nggak rugi sama sekali kok, tenang aja. Selanjutnya upgrade tanda item ini, yang tier 2, yaitu Targon Buckler. Nah, sekarang kita dapet 150 max HP dan 5 ability has. Sisanya tuh pasifnya sama aja. Tetap ada 3 stack, yang kalau misalnya ngelassit minion, nge-execute minion, itu bakal dapet gold dan juga darah. Masih tetap ada 1 gold per 3 detik, ya samalah 100% pasifnya. Dan kalau berhasil lagi dapetin 500 gold dari item ini, maka itemnya bakal berubah jadi Bulwark of the Mountain. Dimana item ini nantinya bakal ngasih 200 max HP dan 10 ability has. Dan saat udah jadi item tier 3, itu pasif yang sebelumnya tuh udah nggak ada lagi. Stack-stackannya nggak ada lagi. Tambahan bonus gold dari temen yang gagal last hit itu juga udah nggak ada lagi. Pokoknya udah yang baru nih sekarang nih. Dan sekarang kita dapet itu bukan 1 gold lagi per 3 detik, tapi 2 gold per 3 detik. Sekarang ada pasif spellcraft, dimana kalau misalnya kita nge-kill champion musuh, atau bantu asih champion musuh, maka item sepatu enchant kita itu cooldownnya bakal berkurang 40%. Jadi sebenernya item spectral cycle dan juga relic. Sel itu sebenernya mirip-mirip aja ya, cuma beda itu dari cara pake bonus goldnya doang. Yang satu dari nge-poke musuh atau nyicil musuh, yang satu dari nge-execute minion. Sisanya tuh pasifnya sama aja. Ya statnya juga agak beda sih. Item ini untuk siapa bang? Tentunya untuk support yang nggak bisa nyicil musuh cuy. Yang rata-rata sih champion support yang jarak deket ya, yang melee. Misalnya kayak Braum, Alistar, Bleachcrank, ya itu gimana mau nyicil cuy. Yang ada malah nggak kepake stack-nya. Jadi untuk kalian para tank support-support jarak deket yang nggak bisa nyicil musuh, belilah relic shield. Jadi gampang gitu ngelasin minion doang, dan kalian dapet stack-annya, dapet gold-nya, dan misinya cepet selesai, dan upgrade itemnya itu lebih cepet. Dan pesan untuk para adecek, kalau misalnya support kalian itu ngelasin minion, pas mereka punya stack yang warna biru, bola-bola warna biru, itu jangan dimarahin cuy. Itu mereka kasih kalian 100% gold loh, nggak rugi sama sekali. Tapi kalau misalnya mereka nggak punya stack, nggak ada bola-bola biru di sekitarnya, dan dia ngelasin, nah baru tuh kalian bacotin. Atau kalau misalnya support kalian itu beli spectra cycle, tapi malah ngelasin, nah boleh juga tuh dibacotin ya. Yang ketiga, Imperial Mandate. Nah item ini ngasih 200 max HP, 40 ability power, dan 20 ability haze. Terus dia punya pasif, dimana, kalau skill hero kita ini ngasih efek slow ke musuh, atau ngasih hard CC, misalnya kayak stun, knock up, knock back, itu hard CC ya, maka musuh itu bakal kena tambahan magic damage. Dan juga nandain musuhnya selama 4 detik. Fungsi tandanya itu apa? Atau fungsi marknya itu apa? Kalau temen kita itu ngedamage musuh yang punya tanda, maka tanda ini nantinya bakal meledak, yang ngasih magic damage ke musuh cuy. Dan juga pas tandanya ini meledak, kita dan temen kita yang bantu ngedamage tadi, itu bakal dapet tambahan movement speed 20% selama 2 detik. Nah cuman item ini tuh ada cooldownnya ya, yaitu 6 detik tiap championnya. Jadi gak bisa asal-asalnya kita spam tuh, anjir enak banget ya. Jadi ada cooldownnya 6 detik. Item ini untuk siapa? Nah ini tuh cocok untuk champion-champion support yang mage, atau yang magic yang bisa nyicil musuh. Dan harus punya crowd control, atau yang ngasih slow ke musuh. Misalnya kayak Lux, Morgana, Serapin, ya sebutin lah champion-champion support mage yang ada CC-nya ya. Nami juga bisa misalnya. Tapi sebenernya kalian juga bisa beli relay sih. Anggap aja ada support magic yang gak ada CC-nya gitu. Kalian beli aja item relay. Karena item relay ini tuh, kalau misalnya kalian nge-skill musuh, itu musuhnya bakal kena slow cuy. Yang artinya item ini tuh bakal aktif. Jadi kalau misalnya udah punya relay, itu semua support mage itu mau skillnya ada CC atau enggak, itu udah bisa beli item mandate ini. Asalkan beli dulu relay ya. Oke, sekian dulu aja untuk penjelasan item support. Nah ini kalau misalnya ada satu video kan enak gitu ya. Misalnya ada nyari di Youtube nih. Item support baru Wild Rift. Enak gitu langsung item support gini. Sekian dari gue, dan sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax